jadi tipnya tuh yang gede kadang aku bisa dikasih tip sampe 50 dolar which is 750 ribu, 800 ribu tipnya itu seneng banget gak bisa ngomongin senengnya tapi kadang-kadang orang ini eng naik ke lantai 3 itu tangga curam dan tinggi banget loh usah nganternya tapi gak boleh protes dong namanya juga kerja jadi kurir makanan di Amerika Terry Putri menangis dapat tips 5 dolar pemirsa itulah pekerjaan Terry Putri di Amerika sebagai pengantar makanan atau kurir ya sejak menetap di negeri Paman Sam mengikuti sang suami Derli Dermawan Terry harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya ia mengaku tak gengsi melakukan pekerjaan tersebut meskipun di Indonesia ia seorang artis aku juga kerja di pengantar makanan kan food delivery jadi aku kayak ngerasain ke temen-temen ojek online yang nunggu di restoran ngeliat orang makan enak kayaknya di Indonesia hidup di spotlight syuting sana kemari di Tuka Amerika aku benar-benar menjadi kayak pengantar makanan sebagai kurir Terry benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh jasa pengantar makanan di Indonesia bedanya di Amerika ia harus mengantar makanan dengan mobil dan bisa menyetir sampai 10 jam dalam sehari Terry pun mengungkapkan hal tak mengenakan selama jadi kurir makanan di Amerika suka dukanya ya banyak gak enaknya sih karena aku tinggalnya di daerah bukan di kota besar kayak New York itu jadi kayak kota koboy jadi gak ada lampu kalau udah jam 6 jam 7 malam udah poknya udah gelap tuh gak ada lampu jadi bener-bener berdasarkan lampu mobil aja begitu dimatikan gelap bener-bener segelap gelapnya kadang suka takut takut ada ini gak ada itu gak cuman mikir ah kayaknya syatan Indonesia lebih serem daripada syatan Amerika terus aduh takut ya pulang aja ah tapi kayaknya hidup tanpa uang lebih menakutkan yaudah jalanin aja deh walaupun begitu Terry tak menampik ada hal yang membuatnya menyukai pekerjaan ini selain bisa mengatur waktu sendiri tips yang ia dapatkan dari pelanggan jauh lebih besar ketimbang upah yang ia terima bahkan Terry mengaku menangis haru ketika mendapatkan tips 5 dolar jadi tipnya tuh yang gede kadang aku bisa dikasih tip sampai 50 dolar which is 750 ribu 800 ribu tipnya itu seneng banget gak bisa dikomongin senengnya tapi kadang-kadang orang ngasih aku kayak 5 dolar only gitu 5 dolar aku tuh bisa nangis loh this is for you 5 dolar gitu aku tuh kayak thank you so much tuh kayak ngehargain hak kecil merasakan sulitnya bekerja sebagai pengantar makanan di Amerika membuat Terry lebih menghargai hidup dan banyak bersyukur menjalani kehidupannya lantas berapa sih gaji Terry sebagai kurir makanan di Amerika oh kalau bersih mah kecil sekali jalan tuh paling kayak 8 dolaran lah sebab kan kalau Amerika emang sistemnya semuanya tips kan tipsnya tuh besar isdahliya kecewa batal umrah barang keluarga ini harusnya harusnya tuh bulan besok ini Oktober waktunya Devano yang susah banget aku gak mau kalau cuman aku sama bapaknya sama kakak terus sama nenek-neneknya isdahliya harus menelan kecewa impiannya bisa menjalankan ibadah umrah barang keluarga lengkap ke Tanah Suci Mekah Oktober nanti dipastikan batal terjadi umrah-umrah itu emang di reschedule sampai kita berempat bisa semua karena kan memang aku kerja papa kerja terus si Salsa kerja Devano apa lagi sama-sama sibuk kerja ditengarai menjadi penyebab Mama Isda gagal menunaikan rencana impiannya ibadah umrah di negeri para nabi kita tuh dari kemarin semuanya bertiga bisa available lah maksudnya bisa kalau kita bertiga tuh masih bisa inilah tapi kalau Devano kalau udah masuk film orang telkonya udah nge-flot tanggal kan jadi kita kita sih berdoa ada film media yang nantinya akan syuting di Arab mudah-mudahan jadi ya kendati tak bisa menyembunyikan rasa kecewa Oktober ini gagal ibadah umrah bersama keluarga Isda Dahlia tak mau mengurungkan niat baiknya mengajak semua keluarga ibadah umrah aku tuh pengen punya niat umrah sebelum apa namanya orang tua aku sama mertua kan Mama sama Mami kan udah pada sepuh gitu ya tadinya tuh pengen jadi kayaknya mereka tuh kayak udah udah takutnya mumpung mereka masih sehat gitu cuman waktunya Devano yang susah banget karena aku tuh pengennya tuh umrah bersama keluarga lengkap gitu aku gak mau kalau cuman aku sama bapaknya sama kakak terus sama nenek-neneknya jika tak ada aral melintang biduan yang didapuk juri gerbang KDI 2024 ini siap menunaikan mimpinya awal tahun depan tahun depan awal tahun depan pokoknya kita maunya tuh umrahnya berempat aku tuh kalau umrah pengennya sekeluarga gak mau yang cuman berdua-berdua dulu iya ya kalau sekarang tuh pengennya keluarga dulu karena gue punya niatnya begitu satu tahun bercerai Ariwi Bawa menderita jadi duda kurang lebih satu tahun menyandang status duda aktor Ariwi Bowo belum ada tanda-tanda segera membuka hati ya duda berusia 53 tahun seolah dihantui rasa trauma dengan pernikahan yang pernah gagal membina rumah tangga di usia pernikahan ke 17 tahun apalagi sejak resmi cerai dari Inge Anugrah sampai saat ini masih mengalami pahit perceraian kita sampai jalan di mal aja itu kiri-kanan tuh kayak sampai ketawain gitu iya kita ngerasain oh my god dan ya itu sakit hati sih sedih banget apalagi kita tahu yang menyebabkan ini siapa gitu yang menyebabkan aku sampai diketawain orang segala macem dihujat dihakimi itu kan ya kalau memang kenyataan kalau benar masih bisa yaudahlah emang gue begitu emang terjadi ya seperti diketahui perceraian Ari dan Inge pertengahan tahun 2023 sempat bikin heboh keduanya terlibat perang urat sarap tuding-menuding di media bahkan Ari sampai dicap suami pelit dan siapa sangka dibalik pesona Ari yang diam dan tenang ternyata ia sempat mengalami stres berat dengan tudingan miring suami pelit nah disitu kan aku juga stres karena apa aku selama ini gak pernah namaku jelek ini kok tau-tau begitu ya jadi yaudahlah pokoknya aku mengalamin banyak hal ya apa ya namaku dibilang inilah dibilang ini tuduh macem-macem ya kan sampai netizen pun ikutan gitu karena ya netizen kan dia-dia apa yang dia baca di berita dia langsung percaya gitu kan jadi langsung dihujat netizen segala macem dan aku pikir wah aku harus gimana gitu dan aku panik gak tahu sebuah buat apa karena aku coba klarifikasi malah dibalikin lagi ke aku perdon bo Terima kasih.